selamat menikmati selamat menikmati oke kita langsung saja mulai mereviewnya kita akan membahas bentuk laras dan juga panjang laras ya oke untuk larasnya ini menggunakan laras H2S dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya alur 12 OD-nya 14 ya dan pastinya di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya ini tuh penutup laras penutup laras ini sebagai variasi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya jika kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya itu peredamnya besar banget ya dan OD-nya sudah OD38 intinya mantap banget dan untuk tabungnya ini tabungnya itu menggunakan tabung V6 500 cc ya dan pastinya diantara laras dengan tabung itu pastinya ada cincin laras ini tuh sudah ada satu cincin laras ya untuk cincin laras ini berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya ya sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran ya tidak akan goyang pokoknya kalau sudah ada cincin laras dan untuk pengisian anginnya pengisian anginnya ada di sebelah sini ya dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini kopler pastinya mudah banget ya karena sudah menggunakan mini kopler dan pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP mudah banget ya karena pompanya sudah menggunakan pompa PCP untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya pastinya ada di manometer ya untuk manometernya itu ada di sebelah sini ya di sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya jangan sampai di nol kan biar tabungnya itu tidak mudah bocor dan pastinya senapan anginnya itu akan awet ya intinya jangan sampai dianolkan oke selanjutnya saya akan membahas kebagian chamber untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC dan untuk pengisian pelurunya itu pastinya ada di tengah tengah chamber ada di sini dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magajen dan juga kalian bisa isi dengan single suit dan di atas apa namanya chambernya itu pastinya ada lemon ting atau penaruh teleskop intinya itu sudah lengkap banget dan untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi sehingga itu mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya empuk banget ya kalau kalian gunakan dan untuk triggernya itu pastinya ada di bawah dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya karena triggernya ini sudah menggunakan trigger max dan untuk setelan powernya setelan powernya itu ada di dalam sini karena ini bisa dipencet atau bisa dilipat untuk kalian bisa melihat setelan powernya ada di dalam sini dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game untuk small game itu untuk buruan kecil ya misalnya kayak apa namanya burung tupai itunya buruan yang kecil kecil kalau yang big game itu untuk buruan besar ya untuk buruan besar itu kayak baby biawa intinya buruan yang berkaki empat ya intinya kalian itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar yang small game yang kecil oke dan untuk popornya ini pawannya itu menggunakan popor maju mundur ya popornya itu bisa dimunturkan dan juga bisa kalian majukan dan intinya itu mudah banget ya dan di belakang popor itu pastinya ada sandaran bahu dan untuk sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah ya sehingga itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender dan pastinya nyaman banget ya karena pembuatannya itu dari bahan karet mentah ini nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersender oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin ini hanya 4.300.000 saja ya dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya pastinya ada 7 bonus ada tas tali sandang gantungan peluru peluru tas magazin redem dan juga STKS ada 7 bonus ya intinya bonusnya banyak banget ya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk ongkos kirimnya itu cuma 100.000 saja di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua ya dan pastinya itu sudah ada bonus-bonusnya kalian bisa pilih bonus-bonusnya ya ada tas ada kaos mimis dan juga tripod kalian bisa pilih salah satu bonusnya ya dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu pastinya ada dua cara ada cara TOD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk salah TOD itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keserisan anda dan untuk telah transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan video nya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah